Inilah dua guru Naruto yang memiliki kekuatan pas-pasan namun yang membuat Naruto kuat selain guru Jiraiya dan guru Kakashi. Soran Shinobi agar menjadi Shinobi yang hebat biasanya ada beberapa faktor. Atau yang ingin karena agar diakui oleh semua orang seperti halnya Naruto, ada juga karena kebencian agar bisa mendapatkan kekuatan lalu menjadi Shinobi yang hebat. Contohnya seperti Sasuke. Sasuke yang bertujuan untuk membalas dendam kepada kakaknya, yaitu Ujiya Yatachi. Untuk Naruto menjadi Shinobi yang hebat seperti sekarang tak terlepas dari orang-orang yang mengajarinya. Seperti yang banyak kita ketahui, orang yang paling banyak mengajarin Naruto untuk berlatih adalah guru Jiraiya dan guru Kakashi. Guru Kakashi berperan banyak untuk Naruto karena Kakashi adalah guru di tim 7 Naruto sendiri. Jadi sudah jelas Kakashi selalu mengajar Naruto, bahkan bukan hanya itu. Kakashi pun tentu lebih tahu banyak tentang Naruto. Mengingat Kakashi selalu berdekatan dengan tim 7, termasuk Naruto. Dan untuk guru Jiraiya juga lebih banyak mengajarkan jurus pada Naruto karena Naruto ikut berkelana bersama Jiraiya selama 3 tahunan. Dan Naruto mendapat banyak pengalaman bersama guru Jiraiya termasuk tentang dunia Shinobi. Namun sebenarnya ada yang lain lagi selain dari 2 guru Naruto tersebut yang berpengaruh Naruto menjadi hebat walaupun guru tersebut dalam hal kekuatan tidak terlalu hebat atau hanya memiliki kekuatan pas-pasan. Lalu siapakah guru Naruto lainnya selain guru Jiraiya dan guru Kakashi itu yang membuat Naruto bisa menjadi Shinobi yang hebat seperti sekarang? Berikut ulasannya. Guru Iruka Guru Naruto lainnya selain dari guru Jiraiya dan guru Kakashi yang membuat Naruto menjadi hebat adalah guru Iruka. Guru Iruka sudah muncul sejak awal episode Naruto. Bagaimanapun juga guru Iruka juga pernah mengajarkan kepada Naruto sebuah Jutsu. Jutsu yang diajarkannya pun Jutsu yang mudah. Namun saat itu Naruto tidak berhasil. Iruka sebagai guru sekaligus ayah untuk Naruto walaupun dulu sempat tidak menerimanya. Karena Kyuubi apa yang ada di dalam tubuh Naruto yang telah membunuh kedua orang tua Iruka. Dan pada akhirnya guru Iruka menerima Naruto sebagai muridnya. Guru Iruka adalah orang yang pertama mengakui keberadaan Naruto. Naruto menjadi Shinobi yang hebat salah satunya atas dukungan dari guru Iruka. Bukan hanya Jiraiya dan Kakashi saja yang membuat Naruto terus berkembang. Kemudian guru Iruka juga mendukung penuh atas kerja keras Naruto agar tercapai impiannya untuk menjadi Hokage. Dan menjadi Hokage lebih hebat dari pendahulunya. Guru Ebisu, seorang guru yang pernah terkena Jutsu konyalnya Naruto pun juga sedikit berpengaruh. Guru Ebisu dulu juga pernah melatih Naruto walaupun sebentar. Yang saat itu Kakashi sedang berfokus untuk mengurus Sasuke. Karena Sasuke terkena segel kutukan oleh Orochimaru. Agar tidak semakin menjadi-jadi Kakashi pun yang harus mengawasi dan merawat Sasuke. Akhirnya Kakashi pun dengan terpaksa tidak melatih Naruto. Tetapi Kakashi menyerahkan tugasnya yang harusnya dirinya yang melatih Naruto. Namun Kakashi meminta guru Ebisu yang melatih Naruto. Naruto sendiri pun sempat ragu dengan guru Ebisu. Karena guru Ebisu begitu mudahnya dikalahkan oleh Jutsu konyal milik Naruto. Sehingga Naruto meremehkan guru Ebisu. Guru Kakashi mengatakan kepada Naruto dalam hal mengajar yang paling hebat adalah guru Ebisu. Guru Ebisu pun siap untuk melatih Naruto. Namun justru Naruto tidak ingin guru Ebisu yang melatihnya. Guru Ebisu pun membuat sebuah tantangan kepada Naruto. Apabila Naruto bisa lebih cepat, guru Ebisu akan mengatakan kepada guru Kakashi bahwa dirinya sudah melatih Naruto. Tapi sebenarnya tidak benar-benar melatihnya. Namun sebaliknya, jika guru Ebisu lebih cepat dengan sangat terpaksa, Naruto harus benar-benar ikut berlatih dengan guru Ebisu. Yang diajarkan guru Ebisu kepada Naruto adalah bagaimana cara berjalan di atas air. Naruto pun berlatih bersama guru Ebisu. Walaupun dalam pengajarannya tidak sampai tuntas. Karena ada gangguan, guru jiraya muncul di saat Naruto berlatih bersamanya. Namun artinya yang lebih menarik, yaitu guru Ebisu pun mengakui Naruto. Karena Naruto begitu hebatnya saat mengajarkan kepada Konohamaru. Seperti yang diketahui, Naruto secara tak langsung adalah guru Konohamaru. Guru Ebisu kagum pada Naruto karena saat Naruto mengejar kepada Konohamaru tidak ada jalan pintas untuk menjadi Hokage. Yang akhirnya Konohamaru memotoskan ia menjadi Hokage dengan kerja kerasnya, bukan dengan jalan pintas. Nah itulah ke setiap guru Naruto lainnya yang berpengaruh Naruto menjadi hebat seperti sekarang ini selain guru jiraya dan guru Kakashi. Meskipun pengajarannya tidak selesai, tetapi pada intinya siapapun itu yang mempertekatan dengan Naruto. Naruto memang sudah dari awal berniat ingin diakui oleh semua orang, kemudian menjadi Hokage. Jadi bukan hanya guru-gurunya saja yang membuat Naruto ingin menjadi sinubu yang hebat. Apakah teman-teman setuju dengan akhir pernyataan tersebut? Semua orang berpengaruh kepada Naruto, bukan hanya guru-gurunya saja. Tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Terima kasih.